Pemirsa UMKM menjadi salah satu elemen penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan pengembangan UMKM menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja serta pemberataan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kebangkitan ekonomi Indonesia. Nah oleh karena itu pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional di mana di tahun 2020 UMKM dibantu sebesar Rp121 triliun, di tahun 2021 dibantu Rp83,19 triliun mulai dari dukungan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, BPUM, subsidi bunga non-pur, dan penjaminan kredit modal kerja. Untuk mendukung pengembangan UMKM, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan kooperasi dalam UMKM. Peraturan ini mempermudah UMKM untuk menempatkan fasilitas dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Tim Liputan Ainews melaporkan.